Pendekar Naga dan Harimau Jilid 11. Saat itu Ang Bun pun juga ada di antara perwira-perwira yang menonton latihan perang-perangan di lapangan itu. Namun perhatiannya sama sekali tidak lagi tertuju kepada jalannya latihan, melainkan kepada Pak Kiong Leong dan Tong Lem HOU yang berdampingan di atas kudanya masing-masing. Dan berbicara dengan akrabnya. Karena tak dapat menahan rasa panas hatinya, ia berbisik kepada Kol Leong Tu di sebelahnya, Saudaraku, benarkah kabarnya bahwa anak desa yang bernama Tong Lem HOU itu merupakan penolong Pak Kiong Chiang Kun ketika Pak Kiong Chiang Kun terancam bahaya maut? Kol Leong Tu tidak tahu maksud tujuan pertanyaan rekannya itu, makalah menjawab saja, aku dengar begitu. Siapakah di antara rekan-rekan kita yang pernah melihatnya sendiri? Jika ia dikabarkan pernah menolong Pak Kiong Chiang Kun dan bahkan membantu Pak Kiong Chiang Kun untuk menerobos sarang pemberontak dan menangkap kedua pentolan pemberontak itu, maka ilmunya tentu tinggi sekali. Aku tidak tahu. Ketika aku dan Hak Tu Ji serta lain-lainnya menjumpai Pak Kiong Chiang Kun di tengah padang ilalang sana, aku memang melihat Tong Lem HOU bertempur berdampingan dengan Pak Kiong Chiang Kun melawan empat orang. Tetapi nanya dari kejauhan sehingga kurang jelas, lagi puya saat itu aku sendiri juga sedang bertempur melawan sisa-sisa kerajaan Beng yang bergabung dengan orang-orang HWL Yongpang. Jadi tak seorang pun di antara kita yang pernah melihat sendiri sampai di mana ketinggian ilmunya? Ya, tak seorang pun pernah, begitu agaknya. Tapi Pak Kiong Chiang Kun sendiri telah memujinya. Ang Bun Long tertawa melalui hidung, hemah, pujian Pak Kiong Chiang Kun saja tidak cukup untuk dijadikan pegangan. Kalian tahu sendiri bahwa Pak Kiong Chiang Kun adalah seorang yang bijaksana dan selalu tidak ingin menyakiti hati siapapun, maka untuk memberi muka terang kepada anak desa itu ia lalu menyebutnya sebagai penolongnya yang berilmu tinggi. Tujuan Pak Kiong Chiang Kun dengan menyebut demikian adalah agar kita dapat menerimanya di tengah kita. Kalau kita rukun dengannya, apa salahnya tanya Toko Seng yang juga ada di situ. Diam-diam Toko Seng itu menertawakan Ang Bun Long di dalam hatinya, sebab ia sebenarnya tahu betul apa yang menjadi kandungan hati Ang Bun Long, yaitu sekedar iri kepada Tong Lam Hau. Karena itu Toko Seng timbun niatnya untuk memanas-manasi hati rekannya itu. Benar juga, Ang Bun Long segera terpancing menjadi panas. Rukun? Boleh-boleh saja, tetapi harus dilihat, dia itu siapa dan kita ini siapa? Hi, teman-teman, tidaklah kalian sadari bahwa kita ini adalah perwira-perwira prajurit Hwi Lyong Kun? Prajurit-perajurit yang paling baik yang dimiliki oleh kerajaan Manchu? Kita punya kebanggaan. Kita punya nama besar. Bagaimana kalau tiba-tiba Hwi Lyong Kun kita dimasuki seorang yang tolol, hingga akan merusak nama baik pasukan kita dan mencorengkan ayab pada kebanggaan kita? Nah, relakah kita? Ang Bun Long, kau pikir dia tidak pantas berada di antara kita? Tanya kau langtuh. Masih harus dibuktikan, dengusang Bun Long. Kau ingin membuktikannya? Ang Bun Long menjawab sambil menggosok-gosok tinjunya, Ya, akan kucoba seberapa besar kemampuan anak gunung itu. Tetapi tentu saja harus diizinkan oleh Pak Kiong Chiang Kun. Kalau Pak Kiong Chiang Kun tidak mengizinkan, kita buat suatu alasan. Misalnya katakan kepada Chiang Kun bahwa untuk menghilangkan kejemuan selama menunggu keberangkatan kita ke Pak Hia, kita akan mengadakan pertandingan silat antar perwira, juga boleh diikuti oleh yang bukan perwira seperti Tong Lam Hau itu. Nah, Chiang Kun adalah seorang penggemar ilmu silat, aku kira tidak akan keberatan dengan acara seperti itu. Kau langtuh dan tokoh seng kebetulan adalah orang-orang berdarah mancu asli, orang-orang yang suka dengan segala macam lomba ketangkasan macam itu, maka lepas dari maksud-maksud Tang Bun Long yang sebenarnya, kedua orang perwira itu segera merasa bahwa acara itu tentu akan cukup menarik untuk sekedar menghilangkan kejemuan di hari-hari yang terasa panjang itu, juga untuk melemaskan otot menghadapi tugas berat sepanjang perjalanan dari Kun Beng ke Pak Hia. Setuju hampir bersamaan mereka menjawab, wajah Ang Bun Long langsung berseri-seri, sudah terbayang kemenangan yang bakalan didapatnya dan dibayangkannya pula bagaimana wajah Tong Lam Hau menjadi pucat karena malunya. Katanya, nah, kalau begitu kalian berdua saja yang berbicara kepada Pak Kiong Chiang Kun untuk mengusulkan hal ini, kenapa harus kami berdua tanya toko? Sen, sebab kalian berdua adalah orang mancu seperti Pak Kiong Chiang Kun sendiri, tentu sesama orang sekampung akan mudah untuk berbicara. Kau langcu mengerutkan keningnya, jaga mulutmu baik-baik. Pak Kiong Chiang Kun sudah berulang kali menekankan dalam pasukan kita LNL tidak boleh ada perbedaan antara mancu dan bukan mancu. Semua harus bersatu padu untuk membela kebesaran benderang Gol Jau Kim Lyong Ki kerajaan mancu. Ang Bun Long yang merasa bahwa mulutnya telah kelepasan bicara itu jadi salah tingkah sejenak, lalu dengan tertawa yang dibuat-buatlah memperbaiki ucapannya tadi, maksudku bukan demikian, memang mancu atau bukan mancu sama saja, tetapi jika kalian yang berbicara kepada Pak Kiong Chiang Kun barangkali akan lebih mudah. Bukankah kalian lebih dekat kepada Chiang Kun daripadaku? Ya, memang, tetapi itu bukan karena Chiang Kun membeda-bedakan kami yang mancu ini dengan kau yang han. Buktinya, bukankah Hatu Ji dan Hon Yong Kim lebih dekat kepada Chiang Kun dibandingkan kami berdua? Padahal mereka berdua itu bukan orang mancu. Di kemudian hari kau jangan semelarangan omong lagi, itu bisa memecah belah pasukan kita yang terdiri dari berbagai suku ini. Ya, ya, mulutku tadi memang pantas dihajar, kata Ang Bun Long. Tetapi kalian mau mengusulkan hal ini kepada Chiang Kun bukan? Baiklah. Sekedar pertandingan persahabatan, apa salahnya? Betul. Ilmu silat ibarat pisau yang harus selalu diasah agar tidak tumpul. Ketika kemudian Toko Seng dan Ko Leng Tu menghadap Pak Kiong Leong untuk mengusulkan hal itu, ternyata Pak Kiong Leong langsung menyambutnya dengan gembira. Ia tahu prajurit-prajuritnya membutuhkan hiburan sebelum memikul tugas berat yang penuh bahaya. Maka berita tentang pertandingan silat itu pun segera tersebar di kalangan para prajurit, dan mendapat sambutan gembira. Bahkan kemudian diperluas keikut sertaannya, yaitu dibagi untuk prajurit dan untuk perwira. Yang ikut juga bukan hanya prajurit-prajurit dan perwira-perwira Hui Leong Kun saja, tetapi juga prajurit-perwira dan perwira-perwira di kota Kun Beng atas Ijin Song Jin Ho. Jika anak buahku dihadapkan dengan anak buah Chiang Kun tentu akan memalukan saja, kata Song Jin Ho sambil tertawa, ketika mendengar berita itu. Tapi biarlah kuijankan anak buahku ikut serta, sekedar mempererat persahabatan saja. Congpeng tidak usah sungkan-sungkan, sahut Pak Kiong Leong. Di antara anak buah Congpeng tentu terdapat perwira-perwira yang tangguh, biarlah perwira-perwiraku juga membuka mata mereka-mereka agar tidak terlalu takabur. Ah, siapa yang tidak kenal pasukan Hui Leong Kun? Demikianlah, di halaman gedung yang dipakai menginap prajurit-prajurit Hui Leong Kun itu pun didirikan sebuah panggung Lui Tai, panggung pertandingan silat, yang cukup lebar dan tingginya setombak lebih, agar penonton yang berada di bagian belakang dapat ikut menonton pula. Baik perwira-perwira maupun prajurit-prajurit yang akan ikut bertanding telah melakukan berbagai latihan dengan kereta mereka masing-masing. Pertandingan akan berjalan dengan tangan kosong dan tanpa senjata, dan dilarang mencelakakan lawan. Dengan menyerang bagian-bagian terlarang. Tapi melemparkan lawan keluar panggung tidak dilarang dan yang terlemparakan dianggap sudah kalah. Di atas tangga gedung itu diletakkan beberapa kursi yang akan diduduki oleh Pak Kiong Leong, Sung Jin Ho dan beberapa pejabat tinggi ke prajuritan lainnya. Namun Pak Kiong Leong tidak lupa memesankan sebuah tempat duduk untuk Tong Lam HOU di sampingnya sendiri. Ia selalu menyebut Tong Lam HOU sebagai penolongnya dan sahabat baiknya. Ketika hari pertandingan tiba, makna halaman gedung itu pun menjadi ramai sekali. Para peserta pertandingan, baik prajurit maupun perwira telah siap dengan pakaian ringkasnya, malah ada yang bertelanjang dada untuk memamerkan otot-ototnya yang kekar. Namun para peserta tidak dibenarkan memakai seragam pasukan Hui Leong Kun maupun pasukan pengawal kota Kun Beng, sebab hal itu dapat menimbulkan rasa iris satu sama lain di antara kedua pasukan. Pak Kiong Leong telah duduk di kursi kehormatan, didampingi Sung Jin Ho dan di sebelah lainnya adalah Tong Lam HOU. Ang Bun Long yang memakai pakaian silat ringkas berwarna biru itu melirik ke arah Tong Lam HOU dengan perasaan irinya. Batinnya, anak gunung yang tidak tahu diri. Kau kira dengan duduk bersampingan dengan Pak Kiong Chiang Kun dan Song Chong Peng itu lalu kedudukanmu menjadi terhormat? Merasa sejajar dengan Pak Kiong Chiang Kun? Heran, nanti aku akan menantangnya dan menjungkalkannya dari atas panggung, supaya orang tahu bahwa sebenarnya dia tidak berarti apa-apa dalam Hui Leong Kun kami. Sementara itu, Gong telah dibunyikan dan pertandingan pun dimulai. Yang pertama dipertandingkan adalah khusus untuk para prajurit. Penonton yang telah memenuhi halaman gedung itu segera bersorak-sorai ketika dua orang prajurit tampil di arna. Yang satu bertubuh pendek gempal, yang lainnya kurus tetapi langkah-langkahnya nampak lincah. Begitu isyarat dibunyikan, keduanya pun saling baku hantam, dan akhirnya dimenangkan oleh si kurus, meskipun banyak penonton yang lebih menjago si pendek gempal. Pertandingan dilakukan sepasang-sepasang, dan nanti pemenang akan menghadapi pemenang lainnya, begitu seterusnya sehingga peserta akan semakin sedikit sampai diketinukan pemenang yang terakhir. Begitulah, karena para prajurit umumnya berilmu silat biasa-biasa saja, maka pertandingan umumnya berjalan dengan kasar dan tidak jarang malah menimbulkan gelak tertawa penonton. Gaya berkelahi yang ditampilkan mereka juga berbeda-beda. Ada yang bersilat dengan macam-macam aliran, atau bergulat seperti orang Mongol, atau menyerang sambil melompat-lompat seperti orang-orang Siam, karena wilayah Hunlem ini sudah dekat letaknya dengan Siam. Tapi umumnya prajurit. Prajurit Hui Leong Kun dapat memenangkan pertarungan dengan baik, menandakan bahwa anak buah Pak Kiong Leong itu memang terlatih dengan lebih baik dibandingkan prajurit-prajuritnya Song Jin Ho. Pemenang terakhir adalah seorang prajurit Hui Leong Kun yang berhasil melempar lawannya ke bawah panggung dengan lemparan kaya gulat mongol. Lawannya yang dilempar keluar itu juga seorang prajurit Hui Leong Kun, namun akhirnya keduanya berpelukan sambil tertawa-tawa di bawah panggung. Pertandingan antar perwira mulai. Pihak Hui Leong Kun hanya menurunkan tiga orang, yaitu Ko Leong Tu, Toko Seng dan Ang Bun Long sendiri yang mencetuskan gagasan tentang pertandingan itu. Perwira-perwira lainnya seperti Ha Tu Ji, Han Yong Kim atau Lai Tong Bun, lebih suka tetap jadi penonton saja. Jika pertandingan itu dimaksudkan untuk memanaskan otot menjelang tugas berat, maka Ha Tu Ji dan lain-lainnya merasa tidak perlu melakukannya, sebab mereka sudah melakukan. Pemanasan itu dalam pertempuran-pertempuran yang sesungguhnya di Padang Ilalang itu. Jumlah pertandingan antara perwira ada 16 orang, maka dibagi menjadi 8 pasangan diambil 8 orang pemenangnya. Lalu 8 orang itu diadu lagi 2-2 untuk diambil 4 pemenang, diambil lagi 2 pemenang dan akhirnya akan tinggal 1 pemenang. Sejak babak pemulaan, sudah nampak kelebihan Ang Bun Long dari peserta-peserta lainnya. Seorang perwira bawahan Song Jin Ho telah dirobohkannya hanya dengan 4 pukulan saja. Sementara Toko Seng dan Ko Long Tu juga berhasil mengalahkan lawannya masing-masing namun melalui pertandingan yang agak seru. Di babak kedua, kembali Ang Bun Long memancing tepuk tangan penonton ketika La juga berhasil mengalahkan lawannya yang kedua, yaitu seorang anak buah Song Jin Ho yang bertubuh tinggi besar. Dengan sebuah tendangan keras ke betis orang itu, maka si raksasa itu pun jatuh ke bawah panggung dan dinyatakan kalah. Toko Seng juga berhasil maju ke babak selanjutnya setelah mengalahkan lawannya, namun Toko Seng mendapat-mendapat cedera pada pergelangan tangannya, karena lawan yang baru saja dikalahkannya itu agaknya seorang ahli dalam Kim Najil Hoat, ahli menangkap dan memelintir tangan. Sedangkan Long Tu malahan telah dikalahkan oleh seorang perwira dari Kun Beng, memancing sorak gemuruh dari prajurit-prajurit bawahan Song Jin Ho. Mereka bangga karena seorang perwira mereka telah berhasil mengalahkan seorang perwira Hui Leong Kun, pasukan paling terkenal di negeri itu. Kemudian, perwira Kun Beng yang mengalahkan Long Tu juga mengalahkan Toko Seng di babak ketiga. Kembali sorak-sorai para prajurit Kun Beng menggetarkan halaman gedung itu. Sementara Ang Bun Long juga telah mengalahkan perwira Kun Beng lainnya. Kini adalah pertandingan puncak. Tinggal dua orang peserta, yaitu Ang Bun Long melawan perwira Kun Beng yang mengaku bernama Toan Chin yang itu. Mereka akan bertarung menentukan siapa pemenangnya. Ang Bun Long bertubuh ramping dengan pundak yang tegap, kedua tangannya kokoh dengan otot-ototnya yang menonjol keluar, karena Ang Bun Long sengaja mengenakan baju silat buntur yang mempertontonkan lengannya. Sedangkan Toan Chin Yarik bertubuh ramping pula, dengan otot tak sebesar Ang Bun Long, namun ia memiliki sepasang kaki yang berbahaya dengan tendangannya yang deras. Kedua orang itu naik ke panggung dengan diiringi sorakan-sorakan dukungan dari pasukannya masing-masing. Jika dalam pertandingan antara prajurit-prajurit Kun Beng berharap bahwa Toan Chin yang akan menembus kekalahan itu dengan mengalahkan Ang Bun Long yang tampil dengan lagak sombong itu. Keduanya saling memberi hormat, kemudian mempersiapkan diri sambil menunggu isyarat dibunyikan. Toan Chin yang memasang kuda-kuda yang agak pendek dan ringan, mempermudah sepasang kakinya untuk melakukan tendangan, sementara kedua tangannya yang terkepal tersusun di depan badannya. Sedangkan Ang Bun Long bersikap sangat memandang rendah lawannya, lahannya berdiri dengan kaki renggang sejajar, sementara kedua tangannya bertolak pinggang. Tidak ada kuda-kuda apapun. Sikap Ang Bun Long itu bukan saja memancing kejengkelan prajurit-prajurit Kun Beng, tetapi juga menimbulkan ketidaksenangan di kalangan orang Hwi Lyong Kun sendiri. Ang Bun Long terlalu memandang enteng lawannya, bisik hatuji kepada Letong Bun yang duduk di sebelahnya. Sombong sekali. Jika ia sampai kalah-kalah maka seluruh Hwi Lyong Kun kita akan ikut tercemar pula, sahut Letong Bun dengan berbisik juga. Bukan saja tercemar sebagai pasukan yang tidak becus tetapi juga sebagai prajurit-prajurit yang sombong. Sementara itu, Gong sudah dipukul, dan kedua orang yang berada DL atas panggung itu pun mulai bergeser untuk mencari peluang melancarkan serangan. To An Chin yang mengitar panggung untuk mencari sudut kelemahan lawan, sementara Ang Bun Long masih teteotap dengan bertolak pinggang juga berputar mengikuti gerakan lawannya itu, mulutnya masih menyungging senyum mengejek. Tiba-tiba saja To An Chin yang membentak, gesik sekali ia melangkah maju sambil memukul dengan jurus Kiong Po Pek Tan, melangkah sambil menyudorkan tinju. Jurus yang sangat sederhana, namun karena To An Chin yang melatihnya ratusan kali setiap harinya, maka jurus sederhana itu pun menjadi sebuah serangan yang amat berbahaya. Kecepatannya maupun kekuatannya telah mengejutkan Ang Bun Long. Cepat Ang Bun Long menarik sebelah kakinya ke belakang, sementara hidungnya hampir saja pecah kena jotosan lawan. Hanya terpisah seujung rambut. Belum habis kejutang Bun Long, kembali lawan telah menunjukkan kesebatannya dengan melakukan sapuan Kim Kong Sao San, Seng Malaikat menyapu gunung, kemetu kaki Ang Bun Long. Buru-buru perwirahui Liong Kun yang sombong itu menarik kakinya ke belakang, namun ternyata tendangan To An Chin-To An Chin yang itu adalah tendangan berantai. Kaki kanan gagal menyapu, langsung kaki kirinya menendang sambil memutarkan tubuh dengan gerakan Sin Liong Pa Bwe, naga sakti mengibaskan ekor, dengan derasnya ke ulu hati lawan. Ang Bun Long benar-benar tak sempat memasang kuda-kuda lagi, dalam gugupnya ia menyilangkan kedua tangan di depan ulu hatinya untuk mencoba menahan tendangan lawan yang lincah itu. Kaki dan tangan berbenturan, Ang Bun Long terhuyung ke belakang dan hampir saja jatuh ke bawah panggung. Sementara itu sorakan. Sorakan mengejek dari prajurit pajurit Kun Beng telah memanaskan hatinya. Yang lebih membakar hati Ang Bun Long adalah ketika melihat To An Chin yang tidak melanjutkan serangannya, melainkan berdiri bertolak pinggang aambel membiarkan saja ia memperbaiki keseimbangannya. Seakan-akan To An Chin yang sedang menyindir sikap sombong Ang Bun Long tadi. Setelah berdiri tegak kembali, dengan metu berkilat-kilat marah, Ang Bun Long menyiapkan serangannya. Maka bertempurlah kedua orang itu dengan serunya. Ang Bun Long yang bertubuh lebih tegap berusaha untuk menyergap dan menghentikan kelincahan To An Chin Yang, namun musuhnya bagaikan seekor tawon yang beterbangan dengan lincah dan sulit untuk ditangkap. Sementara tendangan-tendangannya yang keras tidak dapat diabaikan begitu saja. Demikianlah, untuk berpuluh-puluh jurus pertempuran itu berjalan cukup seimbang, kadang-kadang serangan dari salah satu pihak. Mengenai tubuh lawan tetapi tidak terlalu telak. Namun serangan yang tidak telak itu telah membakar hati kedua belah pihak, apalagi dipanaskan dengan sorak-sorai prajurit-prajurit Huiliong Kun dan Kun Beng yang mendukung jagonya masing-masing. Bahkan penonton yang terdiri dari rakyat biasa itu pun mulai ikut bersorak-sorak dan tidak ketinggalan bertaruh. Dari taruhan kecil-kecilan sampai taruhan yang mencapai puluhan tahil mas. Jika tadinya Ang Bun Long menduga akan dapat menyelesaikan lawan dalam waktu kurang dari 20 jurus, maka kini ia kecewa sekali. Perkelahian sudah hampir memasuki jurus ke 100 namun masih seimbang saja. Agaknya ia lupa bahwa sejelek-jeleknya Toan Chin Yang, namun pernah dikalahkannya dua orang perwira Huiliong Kun yang merupakan orang-orang tangguh itu. Dengan demikian seharusnya Ang Bun Long dapat memperhitungkan sampai di mana bobot kepandaian lawannya itu namun agaknya Ang Bun Long tertutup matanya oleh kesombongannya sehingga pada gebrakan pertama tadi ia malahan hampir saja terjungkal oleh lawannya. Kini Ang Bun Long bertempur dengan nafsu kemarahan yang meluap-luap. Ia lupa bahwa pertandingan itu hanya pertandingan persahabatan belaka, melainkan sudah dianggapnya sebagai pertarungan mati hidup melawan seorang musuh yang harus dibinasakannya. Bertarungnya mirip dengan seekor kerbau gila yang membabi buta menerjang apapun yang dihadapannya. Pak Kiong Leong yang tadinya tersenyum-senyum itu kini mulai mengerutkan alisnya melihat tingkah laku Ang Bun Long itu. Haruskah ia meloncat ke atas panggung untuk menghentikan pertandingan sebelum jatuh korban di antara kedua orang yang bertanding itu? Kalau pertandingan dihentikan, siapa pemenangnya dan apa alasannya? Sesaat Pak Kiong Leong belum menemukan jalan keluarnya. Sementara itu pertandingan di panggung telah menjadi semakin panas, kedua pihak saling mengebuk atau menendang dengan kerasnya. Muka To An Chin yang sudah tak keruan bentuknya, hidung berdarah, bibir bengkak dan giginya sudah rontok dua biji. Sedang Ang Bun Long matanya sudah kebiru-biruan, keningnya robek dan kakinya pincang. Namun kedua pihak belum mau menyudahi pertandingan itu. To An Chin yang merasa bahwa dirinya sedang memikul nama baik pasukanannya, sedangkan Ang Bun Long ingin menambah pamernya secara pribadi dalam pasukannya. Namun semakin pertarungan berlanjut, semakin kelihatan bahwa To An Chin yang memang masih setingkat di bawah kepandaian perwirahwi Liong Kun itu. Kinilah mulai terdesak terus, namun dengan gigihnya terus melawan. Suatu saat ketika To An Chin yang melancarkan sebuah pukulan lurus, Ang Bun Long tiba-tiba berhasil menyergap tangan. Lawannya dengan kedua tangannya. Sambil memiringkan badannya, tangan kanan Ang Bun Long berhasil mencengkeram pergelangan tangan lawan, dan tangan kirinya menghantam ke arah siku tangan. Semua yang melihat gerakan itu menjadi terkejut, itulah gerakan untuk mematahkan tangan. Gerakan yang tidak pantas diterapkan dalam suatu pertandingan persahabatan. To An Chin yang terperanjat, cepat ia mengikuti saja arah puntiran lawannya sampai tubuhnya memulakangi tawan dan ia berusaha menyentahkan tangannya agar lepas dari pelikungan lawan. Itu ia gerakan melepaskan diri dari puntiran yang disebut Lin Yokui Kak, kambing gembel melepaskan tanduknya, kemudian dengan tangkas disusul dengan gerakan Kau Tu Woi Ho Antui, menekuk lutut menendang ke belakang, untuk menendang lutut Ang Bun Long dengan gerakan membelakang. Tetapi Ang Bun Long cukup tangkas menyadap perubahan lawannya. Ketika tubuh lawan berputar maka cengkramannya memang hampir lepas, tapi dengan gesit Ang Bun Long merapatkan tubuh ke punggung lawannya sambil menyusulkan gerakan Tin Jiu Kim Na, menurunkan tangan dan menangkap, sehingga tangan lawan tetap tercengkram olehnya dan sia-sialah gerakannya untuk melepaskan diri tadi. Tanpa kenal ampun Ang Bun Long menekuk tangan lawannya sekuat tenaga hingga To An Chin yang melolong kesakitan, sayup-sayup terdengar suara berderaknya persendian yang lepas. Ang Bun Long, hentikan teriak Pak Kiong Leong. Tapi Ang Bun Long bagaikan kesurupan setan malahan tertawa terbahak-bahak. Puas mematahkan tangan kanan, ia sergap tangan kiri musuhnya untuk dipatahkan pula. Sementara dari bawah panggung para prajurit kota Kun Beng berteriak-teriak memprotes. Suasana menjadi panas, beberapa perwira. Bawahan Song Jin Ho juga ikut, marah melihat rekan mereka diperlakukan seperti itu. Ang Bun Long tidak peduli, kembali tangannya diangkat tinggi-tinggi dan siap mematahkan tangan lawannya yang sudah tak berdaya itu. Namun pada saat tangannya terayun turun, maka sesosok bayangan meluncur ke atas panggung dengan cepatnya, dan tangan Ang Bun Long tadi bagaikan terjepit sebuah teng baja di susul tubuhnya pun terdorong mundur beberapa langkah. Ternyata yang melompat ke atas panggung tadi adalah Pak Long Leong sendiri untuk mencegah perbuatan kejam lebih lanjut dari anak buahnya itu. Sebagai seorang panglima yang berkepentingan untuk melihat kesatuan antara semua prajurit kerajaan, maka ia tidak dapat membenarkan sikap Ang Bun Long yang mencari menangnya sendiri dengan tidak segan-segan menciderai Tuan Chin Yang itu. Sikap macam itu bisa menimbulkan rasa permusuhan antara prajurit Hui Leong Kun dengan prajurit, prajurit pengawal kota Kun. Beng, padahal kedua kesatuan itu adalah sama-sama prajurit kerajaan Manchu yang harusnya kompak. Ang Bun Long menjadi gemetar dan kepalanya tertunduk ketika Pak Kiong Leong menatapnya dengan tajam, seperti seekor naga yang murka. Terdengar suara Pak Kiong Leong yang dingin, Ang Bun Long, ketika tadi aku berteriak untuk menghentikanmu apakah kau tidak mendengarnya? Atau barangkali kau sudah tidak menghiraukan lagi aku? Ma, maaf, Ciyang Kun, aku, waktu itu hanya bermaksud menyelesaikan pertandingan ini secara tuntas, demi nama baik pasukan Hui Leong Kun kita, sahup Tang Bun Long dengan kepala tunduk. Huh, enak betul, nama baik pasukan Hui Leong Kun kau jadikan kedok untuk menyelubungi perbuatanmu yang sewenang-wenang dingus Pak Kiong Leong. Kau tetap berdiri di situ, sampai aku perintahkan lainnya. Baik, Ciyang Kun sahut Tang Bun Long dengan sikap seorang prajurit. Namun di dalam hatinya ia mengumpat-umpat karena merasa malu berdiri seperti patung di atas panggung itu, sementara ejekan-ejekan para penonton di bawah panggung memanaskan Kuping Kang Bun Long. Namun ia tidak berani melanggar perintah panglimanya. Sedangkan Pak Kiong Leong berjalan mendekati ke arah Toan Chin Yang yang sudah digotong turun dari panggung oleh beberapa perwira rekannya. Melihat muka Toan Chin Yang yang pucat dan menahan kesakitan itu, Pak Kiong Leong berkata dengan menyesal, Saudara Toan, beratkah lukamu? Toan Chin Yang berusaha melakukan penghormatan kepada Pak Kiong Leong, namun sempoyongan hampir jatuh, sehingga Pak Kiong Leong buru-buru menangkap tubuhnya sambil berkata, sampingkan dulu segala tata tertib ke prajuritan untuk sementara waktu. Bagaimana lukamu? Tangan kananku terlepas dari persendian, Chi Yang Kun. Tapi dalam beberapa minggu akan puluh kembali. Terima kasih atas perhatian Chi Yang Kun. Pak Kiong Leong menarik napas, dipandangnya wajah-wajah tegang dari perwira-perwira rekan-rekan Toan Chin Yang yang berdiri mengitari Toan Chin Yang. Lalu kata Pak Kiong Leong, Aku minta maaf kepada saudara Toan bahwa aku terlambat mencegah bawahanku untuk terbuat sepasar itu. Juga minta maaf kepada semua prajurit kota Kun Beng, sambil berharap hendaknya persatuan antara sesama prajurit kerajaan Manchu tidak menjadi repak karena kejadian ini. Betapapun panasnya hati teman-teman Toan Chin Yang itu, Namun sikat Pak Kiong Leong sebagai seorang panglima besar yang terkenal itu ternyata tidak segan-segan untuk minta maaf lebih dulu kepada perwira-perwira rendahan seperti mereka. Betapapun juga membuat mereka merasa tidak enak sendiri cepat mereka pun membalas penghormatan. Pak Kiong Leong dan menyatakan tidak apa-apa, meskipun kemarahan mereka terhadap Ang Bun Long belum lenyap sama sekali. Tapi mereka harus memerdakan antara Ang Bun Long dengan Pak Kiong Leong. Kata Pak Kiong Leong kemudian, Aku akan memberi teguran keras kepada perwiraku itu, dan kalau perlu hukuman yang akan membuatnya jerah. Terima kasih, Ciyang Kun, sahut Toan Chin Yang sambil menyeringai kesakitan. Tetapi biarlah persoalannya selesai sampai di sini saja. Anggap saja suatu kecelakaan, atau karena ketidakbecusan sendiri. Hal ini justru akan menjadi cambuk bagiku untuk berlatih keras di hari-hari mendatang. Pak Kiong Leong menepuk pundak perwira Kun Beng itu. Kau berjiwa besar, saudara Toan. Tetapi tidak bisa tidak aku harus menegur perwiraku itu. Sikap seperti itu jika tidak dihukum akan menular kepada perwira-perwira lainnya bahkan kepada prajurit-prajurit bawahannya. Apa jadinya negeri ini? Kalau prajurit-prajuritnya saling membenci dan saling berbaku hantam satu sama lain. Setelah berkata begitu, Pak Kiong Leong lalu kembali ke atas panggung, dan berkata kepada Ang Bun Long yang masih menunggu dengan sikap siap itu, Ang Bun Long, kau harus mengaku kesalahanmu kepada semua yang hadir dan meminta maaf. Tanda petik. Tapi, Ciyang Kun, aku tidak bersalah, dalam pertandingan silat adalah hal biasa kalau seseorang mendapat luka sedikit. Lakukan saja perintahku, tapi nama baik pasukan kita. Justru demi nama baik pasukan kita. Seorang jantan bukan sekedar seorang yang berani berkelahi dengan siapapun, tapi harus berani melihat kesalahan ke dalam diri sendiri deh mengakuinya. Tetapi, lakukan tiba-tiba Pak Kiong Leong membentak dengan muka merah padam. Atau aku harus memberi hukuman yang lebih berat. Lagi di panggung ini agar kau menjadi tontonan orang banyak. Alangkah sakitnya hati Ang Bun Long dibentak-bentak seperti itu di hadapan umum. Namun orang-orang seperti Ang Bun Long lebih mudah menjadi sakit, hati daripada menyadari kesalahannya. Tapi kali ini dengan terpaksa sekali ia menjalankan perintah panglimanya, sebab bagaimanapun juga ia adalah seorang prajurit yang terikat tata tertib ke prajuritan. Semua perintah harus dijalankan atau dihukum berat. Maka Ang Bun Long pun memberi hormat ke arah penonton di sekitar panggung, lalu dengan terbata-bata ia mengucapkan penyesalannya yang sebenarnya tidak keluar dari hatinya secara tulus. Wajahnya sebentar merah sebentar pucat, karena bagi orang berjiwa sempit seperti dia, minta maaf adalah perbuatan yang sangat memalukan. Jika dengan kekerasan bisa menindas atau menghajar orang lain, itu barulah jantan. Demikian jalan pikiran orang-orang semacam Ang Bun Long itu. Selesai mengucapkan kata-kata penyesalannya, cepat-cepat ia meloncat turun dari panggung dengan muka merah padam, lalu menghilang ke bagian belakang gedung. Setelah memakai bajunya, ia lalu menyelingap keluar dari gedung dengan melewati pintu samping, tidak peduli lagi ramai-ramai yang masih berlangsung di halaman depan. Hari itulah merasa sangat kehilangan muka, dan ia sungguh merasa heran bahwa panglimanya tidak membelanya, melainkan malahan ia dipermalukan dengan disuruh minta maaf. Apa-apaan ini? Apakah panglima lebih memperhatikan si anak gunung itu daripada dirinya? Akhirnya dengan geram Ang Bun Long keluar dari gedung itu, lah harus menemukan sebuah warung arak dan akan dimabukannya dirinya seridiri untuk melupakan kejengkelannya. Sementara itu, dari antara kerumunan penonton yang terdiri dari para prajurit dan rakyat jelata itu, juga keluarlah seseorang yang langsung mengikuti langkah Ang Bun Long. Orang itu bukan prajurit. Ia seorang lelaki kira-kira berumur 40 tahun, bertubuh kurus, memakai jubah panjang dan kepalanya yang kecil itu memakai topi berbentuk belahan semangka, sambil berjalan menguntit Ang Bun Long, sebentar-sebentar ia mengisap pipa cangklongnya dan dihembuskannya asapnya ke udara. Wajahnya yang berkulit kuning pucat itu memiliki sepasang metu yang menggambarkan kelicikannya. Ketika Ang Bun Long masuk ke sebuah rumah makan dan hendak berteriak memesan arak kepada pelayan, maka orang itu segera duduk di seberang meja, berhadapan dengan Ang Bun Long sambil tertawa terkekehlah berkata, hari ini, biar aku yang traktir kau minum arak, saudara Ang. Tangan Ang Bun Long yang sudah terangkat hampir mengebrak meja itu pun diturunkan kembali perlahan-lahan. Lalu masih dengan wajah yang gelap ia berkata kepada orang itu, Kau, bagaimana kau sampai bisa berada di kota Kun Beng yang amat jauh dari Pak Hia ini? Orang itu tertawa terkekeh-kekeh, terkepulkanya asap pipa cangklongnya lebih dulu ke udara, baru menjawab, dan kalian orang-orang Wiliong Kun kenapa juga berada di Kun Beng yang amat jauh dari Pak Hia ini? Memangnya hanya kalian yang boleh pergi jauh dan kami prajurit-prajurit Tui Ihkur, pasukan baju kuning, tidak boleh. Ang Bun Long sungkan berdebat dengan orang yang sudah dikenalnya di Pak Hia dulu. Orang itu adalah seorang perwira tentara juga, tetapi dari pasukan yang disebut Tui Ihkun, sebuah pasukan yang cukup kuat di ibu kota kerajaan dan dipimpin oleh seorang paman dari Pak Kiong Leong yang bernama Pak Kiong An. Orang itu sendiri bernama Hau Im, dan sebelum menjadi prajurit ia terkenal di dunia hitam dengan julukan Set Sin Kui, si setan ganas. Meskipun bentuk tubuhnya kerempeng dan sinar matanya selalu redup seperti seorang yang mengantuk, namun sesungguhnya, kepandayan silatnya dan juga kekejamannya dalam menghadapi musuh sudah cukup dikenal Orang. Kalau tidak kejam, tidak bakalan ia mendapat julukan Set Sin Kui. Ia juga cerdik dan banyak akalnya, sehingga dalam waktu singkat ia telah menjadi seorang perwira yang dekat dengan Pak Kiong An untuk mengurus berbagai urusan. Ang Bun Long tahu bahwa jika seorang perwira bawahan Pak Kiong An sampai berada di ibu kota wilayah Hunlem ini, apalagi dengan menyamar, tentu bukannya tanpa maksud apa-apa. Tetapi Ang Bun Long sedang malas untuk berpikir, ketika seorang pelayan mengantarkan sepoci arak dan mangkutnya, maka Ang Bun Long cepat menyambar poci arak itu dan langsung dituangkan ke mulutnya tanpa menggunakan mangkutnya. Ia ingin mabuk untuk melupakan kepahitannya di panggung pertandingan tadi. He Ho Im tersenyum-senyum saja melihat Kera Ang Bun Long meminum araknya, bahkan kemudian He Ho Im memberi isyarat kepada pelayan rumah makan itu agar menambah lagi araknya. Sedang dia sendiri tenang-tenang saja menyedot asap tembakau-nya dari pipanya, dan menghembus dengan nikmatnya. Seolah-olah acuh tak acuh, ia berkata, meriang arak dapat melupakan kepedihan hati dan rasa penasaran karena diperlakukan tidak adil. Minumlah sepuasnya. Ang Bun Long agak terbaik mendengar ucapan He Ho Im itu, sesaat ia menatap perwira dari pasukan Ui Ikun itu, namun kemudian tanpa berkata sepatah katapun ia meneruskan menenggak araknya. Sementara itu He Ho Im berkata lagi, Aku tahu kau penasaran, saudara angkau mengabdi bertahun-tahun dalam Hui Leong Kun tanpa kenal lelah, banyak membuat jasa untuk negara dan kaisar, namun kau tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya untuk semua jerih payahmu itu. Panglimamu benar-benar seorang yang gila pujian dan sekaligus kurang dapat menghargai bawahan yang berbakat. He Ho Im menghentikan sejenak perkataannya dan diliriknya bagaimana wajah Ang Bun Long ketika mendengar ucapannya itu. Dilihatnya muka perwira Hui Leong Kun sudah agak memerah karena arak, namun agaknya masih sadar, dan matanya yang mendadak bercahaya itu menandakan bahwa ucapan He Ho Im tadi telah mengena pada sasarannya. Memang hal itulah yang selama ini dirisaukan oleh Ang Bun Long, dan kini ada orang lain yang dapat mengungkapkan perasaannya secara tepat. Lalu He Ho Im melanjutkan kata-katanya, Aku bicara terus terang saja, Pak Kiong Leong itu gila pujian, sebab semua jasa-jasa yang diperbuat oleh anak buahnya disembunyikannya, dan diakuinya sebagai jasanya sendiri. Itulah sebabnya nama Pak Kiong Leong sendiri semakin cemerlang, sedang nama perwira-perwira bawahannya tidak akan mencuat naik ke atas, sebab mereka hanya sekedar alat untuk menjalankan perintah-perintah Pak Kiong Leong. Jangan bicara tele-tele, Tuka Sang Bun Long sambil meletakkan poci araknya yang sudah kosong. Katanya apa maumu? Baik. Terang-terangan saja, Pak Kiong Ciyangkun, eh, maksudku adalah panglima atasanku, Pak Kiong An, merasa sayang sekali jika ada perwira-perwira yang sebenarnya pandai semacam kau ini, tidak dapat naik ke jenjang yang lebih tinggi hanya karena rasa dengki dari Pak Kiong Leong. Menurut Pak Kiong Ciyangkun, orang seperti kau ini paling tidak sudah harus berpangkat compeng atau serendah-rendahnya Bu Ciyang, tapi lihat saja kau ini, dari dulu pangkatmu hanya perwira menengah terus-terusan saja. Dan mungkin sampai kau kelak mati ditembus pedang musuh kau tetap seorang perwira menengah saja. Bicara langsung ketujuan. Baik. Pak Kiong Ciyangkun menawarkan kerjasama denganmu, jika kau bersedia maka kelak kenaikan pangkat maupun ganjaran kekayaan yang cukup banyak akan berlimpah dalam hidupmu. Maksudmu, aku keluar dari pasukan Hoi Leongkun dan masuk ke pasukan Ui Ihkun kalian? Kau kira prajurit bisa berpindah-pindah kesatuan dengan seenaknya saja tanpa surat penetapan dari Pengpol Cengtong? He Ho Im menggoyang-goyangkan telapak tangannya. Bukan begitu. Kau tetap berada dalam pasukan Hoi Leongkunmu, tetapi untuk selanjutnya kita bisa bekerjasama, sebab sesungguhnya Pak Kiong Ciyangkun sendiri kurang senang kepada keponakannya yang sombong itu. Kenapa si tua Pak Kiong An Iri tidak senang kepada keponakannya? He Ho Im tidak segera menjawab di tatapnya mati Ang Bun Long lurus-lurus sehingga bergidiklah Ang Bun Long dibuatnya. Dalam sikap seperti itu He Ho Im terlihat begitu menyeramkan berbeda dengan sikap sehari-harinya yang tertawa-tawa dan kurang bersungguh-sungguh itu. Ketika melihat Ang Bun Long agaknya tercekam oleh sikapnya itu, maka tiba-tiba He Ho Im tertawa kembali dan berkata, Baiklah karena aku merasa bahwa kerjasama kita ini bakal berlangsung, maka aku akan berterus terang kepadamu. Pak Kiong An tidak suka bahwa pamer keponakannya itu semakin lama semakin cemerlang sehingga mengalahkan pamernya sendiri dihadapan Sri Baginda. Ia merasa keponakanannya itu semakin lama semakin besar kepala terhadapnya. Ang Bun Long mengangkat kepalanya dengan tercengang. Tak terduga bahwa antara paman dan keponakan yang di kota Reja Pak Hianam Pak Akrat itu ternyata ada masalah semacam itu. Kau berani berkata demikian terus terang kepadaku, kau tidak khawatir kalau kulaporkan semuanya ini kepada Pak Kiong Leong. He Ho Im kelihatan tenang-tenang saja mendengar gertakan Ang Bun Long itu, sahutnya sambil cengar-cengir, silahkan. Kau kira dengan demikian kau akan mendapat muka dari Pak Kiong Leong. Andai kata Pak Kiong Leong mempercayai laporanmu, bisa berbuat apa ia dihadapan Pak Kiong Chiang Kun? Pamannya itu punya pengaruh yang lebih besar di Pengpo Chiang Tong maupun di istana sendiri. Kau tentu tahu bahwa Pak Kiong Chiang Kun itu teman baik Pengpo Chiang Si, Menteri Peperangan, dan hubungannya dengan Seri Baginda lebih dekat, sebab Pak Kiong Chiang Kun adalah saudara sepupu Hang Hau, Permaisuri. Jika nasibmu buruk, salah-salah kau malah akan dianggap mengadu domba antara paman dan keponakan tanpa bukti-bukti kuat dan kau tahu sendiri kelanjutan nasibmu. Ang Bun Leong menarik napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya menggertak Hau Im, dan sesungguhnya ia juga tidak bermaksud menggertak benar-benar, hanya ingin tahu kesungguhan Hau Im saja. Sementara Hau Im telah melanjutkan, dan kau harus menggunakan otakmu. Jika kau ingin cepat naik pangkat dan cepat terkenal, bekerjasamalah dengan Pak Kiong Chiang Kun. Tapi jika ingin jadi perwira rendahan sampai kau mati, setialah terus kepada Pak Kiong Leong. Aku tak dapat mencegahmu. Ang Bun Leong masih belum menjawab, namun hatinya sudah mulai tergerak oleh tawaran yang menarik itu. Naik pangkat, kekayaan, ketenaran. Apalagi, bukankah dulu ketika ia terima dalam pasukan Haui Leong Kun yang, menjadi tujuanannya juga ketiga hal itu. Tetapi apa yang didapatnya? Yang didapatnya hanyalah tugas berat yang tak henti-hentinya, dan setiap kali yang didengarkan hanyalah kata-kata demi negara dan kaisar. Apa yang didapatnya dengan semuayan-semuayan demi negara dan kaisar itu? Salah-salah bisa mampus dibunuh musuh. Haui Leong seolah dapat membaca pikiran orang, sehingga kata-katanya semakin lama semakin mantap, kau tentu harus memilih dengan bijaksana. Jika kau setuju, segera ku beritahukan kerjasama kita yang pertama. Aku harus berpikir-pikir dulu, soalnya, kata Ang Bun Leong, namun kata-katanya terputus dan matanya terbelalak ketika melihat Haui Leong membuka sebuah kantong kecil dan mengeluarkan lima potong emas yang masing-masing beratnya kira-kira dua tahil lebih. Buat apa berpikir-pikir untuk soal segampang ini, kata Haui Leong sambil mendorong potongan-potongan emas itu kehadapan Ang Bun Leong. Tanpa bahaya sedikitpun, sementara pangkat, kekayaan dan ketenaran sudah menantimu. Ang Bun Leong menelan ludahnya sementara matanya tak lepas-lepas dari batangan-batangan emas kecil itu. Jika emas itu diuangkan, ia akan dapat membeli sebuah rumah yang cukup bagus di Pak Hia, dan tidak lagi tinggal berdesak-desakan di barak tentara seperti sekarang ini. Apalagi hadiah ini baru pembukaan saja, jika kerjasamanya dengan Pak Kiong An berjalan mulus, bukankah batangan-batangan emas semacam ini akan mengalir ke kantongnya. Jadi tunggu apalagi akhirnya Ang Bun Leong meraih benda-benda kemilau dan memasukkan ke kantong dalam bajunya, mukanya yang tadi gelap itu sekarang. Menjadi cerah, dan sahutnya, kalau sudah begini, aku bisa berkata apalagi? Haui Menyeringai, katanya. Bagus. Kerjasama kita yang pertama adalah soal kedua tawanan itu. Pangeran Cuhin Yang dan Li Tiang Hang tepat. Pak Kiong Leong berhasil menangkap kedua orang tawanan penting itu, tawanan yang tidak sembarangan orang bisa menangkapnya. Jika Pak Kiong Leong berhasil membawa kedua tawanan itu sampai ke Pak Hia dengan selamat, maka pamornya akan bertambah terang di hadapan Seri Baginda. Ini tidak disukai oleh Pak Kiong An. Jadi ada satu care untuk membuat Pak Kiong Leong kehilangan muka dalam sidang kerajaan yang akan datang, yaitu, tawanan-tawanan itu harus hilang di tengah jalan. Maksudku, lepas dari tangan Pak Kiong Leong. Nah, untuk inilah kerjasama kita harus bekerjasama. Ang Bun Long menggebrak meja dan berkata keras. Heho LM kau ini bekerja untuk kerajaan atau untuk pemberontakan? Susah. Payah kami dari Hui Leong Kun mengejar tawanan itu berhari-hari dan beribu-ibu mil jauhnya, dan kalian ingin tawanan itu lolos kembali? Tenang-tenang sajalah, saudara Ang, dengarkan dulu penjelasanku. Yang kami maksudkan lepas dari Pak Kiong Chiang Kunmu itu bukan berarti kedua tawanan itu menjadi bebas kembali dan berbuat kekacauan lagi di mana-mana. Kami tahu mereka adalah musuh-musuh pemerintah yang tidak boleh lepas lagi. Maksud kami gampang saja, yaitu lepas dari tangan Pak Kiong Leong namun jatuh ke tangan Pak Kiong An, bukankah sama saja dan kerajaan pun tidak kerugi? Oh, begitu. Kalau begitu aku bisa terima. Lalu aku harus bagaimana? Sekarang belum kuberitahukan kepadamu, sebab rencana yang kami susun ini pun baru garis besarnya saja, kelak jika rencana sudah tersusun rapi dan akan dilaksanakan. Kau tentu akan kami hubungi lagi untuk menentukan tugas-tugasmu dalam rangka rencana itu. Paham? Bagaimana garis besarnya? Namun agaknya He Ho Im belum percaya sepenuhnya kepada Ang Bun Long itu, sehingga belum mau memberitahukan keseluruhan rencananya. He Ho Im kenal watak orang semacam Ang Bun Long yang seperti ular berkepala dua. Jika perlu bayas menggigit ke sana dan menggigit ke sini, untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Karena itulah bukannya He Ho Im menjawab dengan baik, malahan ia mengeluarkan ancaman halus, garis besarnya pun belum bayas ku beritahukan ke abdamu. Aku hanya mengeluarkan sebuah peringatan kepadamu, bahwa setelah kau setuju untuk bekerja sama dengan kami, maka berarti kau sudah terikat dengan kami. Jangan mencoba-coba untuk menjadi ular berkepala dua, sebab itu berarti kau bermain-main dengan nyawamu sendiri. Pak Kiong An punya sejuta. Telinga dan sejuta metu yang akan mengawasi gerak-gerikmu tanpa kau ketahui. Kau mengancamku, He Geram Ang Bun Long. Mau dibilang begitu ya terserah saja. Hanya sekedar peringatan, sebab Pak Kiong An dapat meniadakan orang-orang yang tidak disukainya dengan tangan tetap bersih, seolah-olah ia tidak bertanggung jawab sedikit pun atas kematian-kematian yang terjadi. Aku benar-benar tidak hanya menakut-nakuti. Kau masih ingat akan kematian Boan Seng Hau yang berpangkat Hau Po Siang Si itu? Hau Po Siang Si adalah Menteri Keuangan. Tentu saja kematian seorang berpangkat tinggi seperti itu masih diingat oleh Ang Bun Long, sehingga ia pun mengangguk. Masih ingat? Ia mati ditikam oleh orang mabuk di tengah jalan bukan? Ia seorang menteri, tentu pergi kemanapun dikawal ketat. Bagaimana seorang pemabuk bisa mendekati tandunya dan menikamnya sehingga mati? Kau merasa hal ini? Kau mengancamku? Mau dibilang begitu ya terserah saja. Hanya sekedar peringatan, sebab Pak Kiong An dapat meniadakan orang. Aneh atau tidak tanya Hau Im seolah-olah menguji? Ya, memang aneh. Kau tentu masih ingat bahwa kemudian pemabuk itu pun tidak dapat ditangkap oleh pengawal-pengawal Hau Po Siang Si. Nah, bagaimana seorang pemabuk dapat lari secepat itu? Apa hubungannya dengan Pak Kiong An? Dengan tenangnya Hau Im meneguk araknya sedikit, lalu sambil tersenyum-senyum ia menjawab hubungannya. Dua hari sebelum kematiannya itu, Bu An Seng Hu telah mengecam habis-habisan Pak Kiong An di dalam sidang kerajaan. Bu An Seng Hu menganggap Pak Kiong An terlalu mencampuri urusan Hau Po Siang Si di bidang kebijaksanaan keuangan negara, Nah, mampuslah dia. Ah, tentu hanya kebetulan saja. Lalu kau gunakan kebetulan itu untuk menakut-nakuti aku. Hanya kebetulan, kau bilang. Baik. Satu contoh lagi. Sekarang tentang kematian Piyau. Im yang menjabat Tui Tio, kepala pasukan, dari Taitu Siwi, pasukan Bayangkari. Kau ingat matinya dia? Menggantung diri di rumahnya. Apa anehnya? Tentu saja tidak aneh kalau yang mati menggantung diri itu seorang yang hidupnya selalu susah, banyak hutangnya atau dalam keadaan tertekan dan sebagainya. Tetapi Panglima Taitu Siwi Piyauim itu kurang apa. Rumah bagus, pangkat tinggi, masih muda dan kuat, istrinya cantik dan hidup rumah tangganya juga rukun. Orang semacam itu kenapa gantung diri? Dan tidaklah kau ingat akan keanahan-keanahan yang terjadi pada peristiwa gantung diri itu? Ang Bun Lang terdiam, namun di dalam hatinya ia menjawab, ya, kejadian itu memang aneh. Orang gantung harusnya matanya melotot dan lidahnya terjulur keluar, namun tanda-tanda seperti itu tidak didapati pada tubuh Piyauim. Bahkan bekas jeratan tali di lehernya itu pun tidak meyakinkan. Dan ada seorang pelayannya yang mengatakan bahwa pada malam terjadinya peristiwa itu, si pelayan melihat ada sesosok bayangan hitam seolah-olah terbang keluar dari karnar tidur majikannya, namun beberapa hari kemudian pelayan itu pun mati karena penyakit aneh yang tidak dikenali oleh seorang tabib yang ahli sekalipun. Meskipun Ang Bun Long tidak mengatakan satu patah katapun, namun dari perubahan air mukanya maupun sorot matanya saja Piyauim sudah tahu bahwa rekan barunya itu mulai tergoncang hatinya. Dan Piyauim merasa perlu untuk menuntaskan ceritanya, berapa hari sebelum dia gantung diri, Piyauye A.U.M. telah berani menyindir Pak Kiong An dalam sebuah pesta ulang tahun di rumah Lociangkun. Kabarnya, waktu itu Pak Kiong An sangat kehilangan muka tapi tidak sempat membalas sindiran Piyauim, maka, yah, selanjutnya kau tahu sendiri. Ang Bun Long merasa jantungnya berdegup keras. Kesimpulannya, siapa yang berani menentang Pak Kiong An, dia akan segera mati. Namun Pak Kiong An sendiri tidak akan dapat dituduh, sebab tidak akan ada bukti-buktinya. Kenapa kau bukan rahasia ini kepada ku tanya Ang Bun Long dengan suara yang setengah tertelan karena takutnya. Pertama, karenakah sudah menjadi orang kami sendiri, dan jangan harap bisa melepaskan diri dari kerjasama ini. Kedua, karena aku hendak memperingatkan kau agar jangan punya pikiran untuk berhianat kepada Pak Kiong Chiangkun, sebab Chiangkun punya jaringan kekuasaan yang sangat halus dan rapi, yang aku sendiri bahkan tidak tahu seberapa luasnya. Bagaimana misalnya, eh, hanya misalnya lho, aku tiba-tiba ingin membongkar rahasia kematian Boan Senghu dan Piyauim dengan menyelidiki kembali peristiwa kematian-kematian aneh itu? Atau aku laporkan saja kepada siapapun yang cukup punya kekuasaan untuk menandingi Pak Kiong An? Jika demikian, maka kau telah memutuskan batas umurmu sendiri. Sebelum kau sempat berbuat sesuatu yang berarti, orang sudah akan menemukan mayatmu lebih dulu. Mungkin kau ditikam orang di tempat pelacuran, atau mayatmu tergantung di pohon seolah-olah bunuh diri, atau kau hilang dan tahu-tahu orang mendapati mayatmu sudah terapung-apung di sungai. Gila! Gila! Kau menakut-nakuti aku dan berusaha membuatku tunduk sepenuhnya kepada tua bangka Pak Kiong An itu. Lalu dengan kedua tangannya Ang Bun Long mencengkeram baju Hau Im dan mengguncang-guncangkannya sehingga orang-orang yang sedang berada di rumah makan itu pun menjadi ketakutan karena mengira Ang Bun Long mabuk dan mengamuk. Namun akhirnya Ang Bun Long menjadi reda kembali, dan dihempaskannya tubuh Hau Im kembali ke bangkunya. Wajah Hau Im tidak berubah sedikitpun, dengan tenangnya ia mengusap-usap bajunya. Yang menjadi agak kusut karena dicengkeram oleh Ang Bun Long tadi. Lalu berkata, buat apa aku menakut-nakutimu, sebab nasibku sendiri persis seperti nasibmu. Berani berhianat, berarti orang yang bernama Hau Im akan berakhir hidupnya. Seth Sin Kui, si setan ganas, akan menjadi Wang Ong Kui, si setan penasaran. Jadi kau mencoba mencerah teman sebanyak-banyaknya dalam nasib burukmu itu? Memang menakutkan, tapi aku tidak menganggapnya sebagai nasib buruk. Aku justru merasakan sebagai keberuntungan, akan menjadi seorang yang berpangkat tinggi, berharta, bernama besar, meskipun harus tetap dalam jerat Pak Kiong An. Nanti kau akan terbiasa juga. Aku masih punya sebuah jalan keluar untuk lepas dari komplotan ini. Aku membunuhmu dengan alasan mabuk, bukankah yang mengetahui persepakatan kita saat ini? Hanya kau dan aku? Jika aku bunuh kau, aku akan aman dan lepas dari persepakatan gelah ini. Jika kau bunuh aku, maka kau pun akan segera mati. Kau kira yang tahu akan. Percakapan kita ini hanya kita berdua? Ang Bun Luang terkesiap. Disapukannya pandangannya kepada orang-orang yang berada di rumah makan itu. Pelayan-pelayan yang hilir mudik dengan nampan di tangannya, kasir yang sibuk mempermainkan sipua untuk menghitung uang, dua orang berpakaian saudagar yang nampaknya sedang merundingkan perdagangan besar, sepasang muda-mudi yang agaknya sedang berpacaran. Semuanya bertingkah laku wajar, mana ada yang aneh. Namun Ang Bun Luang menduga bahwa di antara orang-orang itu tentu ada orang yang sekomplotan dengan Hi Ho Im yang mengawasi jalannya perundingan itu. Tapi orang yang mana, Ang Bun Luang tak dapat menebaknya, mungkin Hi Ho Im sendiri juga tidak tahu. Tiba-tiba keringat dingin mengalir di punggung Ang Bun Luang. Ia menyesal sudah. Terjerat dalam komplotan itu. Meskipun kantungnya penuh berisi emas, tapi apa gunanya kalau untuk selanjutnya ia merasa dirinya selalu diawasi oleh sejuta metu dan setiap kata-katanya yang paling pribadi sekalipun seolah diawasi sejuta telinga? Apa enaknya hidup tanpa kebebasan pribadi sedikitpun seperti itu? Namun sudah terlanjur. Kini lehernya seolah-olah sudah dijerat oleh Pak Kiong An dengan seutas tali tak berwujud yang tak mungkin dilepaskannya lagi. Tidak ada jalan mundur, yang ada hanyalah langkah-langkah ke depan di bawah kendali Pak Kiong An. Dengan pandangan yang dingin tanpa kenal belas kasehan, Ho Ho In menatap Ang Bun Luang, dan berkata, Nah, aku kira pembicaraan sudah selesai. Kita berpisah dulu, dan nanti sepanjang perjalanan dari sini sampai ke Pak Hia Kau akan menerima perintah-perintah selanjutnya. Bagaimana caranya aku menghubungi kalian? Tanya Ang Bun Luang. Untuk sementara ini, biar kami sajalah yang menghubungimu. Maka kedua orang itu berpisah, Ang Bun Luang segera keluar dari rumah makan itu dan kembali ke gedung penginapannya. Sambil melangkah, kadang-kadang hatinya tergoda juga untuk menceritakan segala sesuatu yang didengarnya itu kepada Pak Kiong Leong, namun niat yang timbul di hatinya itu adalah niat yang terlalu lemah. Setiap kali teringat ancaman Hau Im tentang mati secara tak terduga maka Ang Bun Luang menjadi berdiri bulu kuduknya. Dan ia menghibur diri sendiri, lagi pula, apa salahnya memperjuangkan kedudukan yang lebih tinggi dengan sedikit menyerempet bahaya? Yang tidak berani menyerempet bahaya seumur hidupnya akan menjadi bawahan orang terus-terusan. Sementara itu, setelah Ang Bun Luang pergi, maka Hau Im membayar semua harga minuman dan makanan kepada kasir rumah makan itu, lalu ia pun melangkah keluar dengan langkah-langkah santai. Jaringan komplotannya, kini telah bertambah luas dengan didapatkannya lagi satu orang DL dalam tubuh Will Young Kun. Hal ini cukup untuk membuat Pak Kiong Leong An bergembira dan hadiah pun akan mengalir kepadanya. Dengan langkah perlahan-lahanlah melangkah pinggir jalan, ketika dilihatnya seorang pengemis berjongkok DL pinggir jalan dekat rumah makan itu sambil menadahkan sebuah tempurung di tangannya, maka Hau Im mendekatinya sambil mengeluarkan sekeping uang receh di kantongnya. Sedekah, tuan, kasihan aku sehari belum makan, rintih pengemis itu. Hau Im melemparkan kepingan uangnya ke dalam tempurung pengemis itu, katanya sambil tertawa, belum makan dengkulmu, seekor ayam panggang utuh yang kau makan tadi pagi itu memangnya apa?